berikutnya adalah faalayaf ulu faalayaf ilu faalayaf alu faalayaf faalayaf alu kaifaha lukum jami'an bagaimana kabarnya teman-teman sekalian semoga antum dalam keadaan sehat walafiat amin amin ya rabbal alamin baiklah teman-teman sekalian pada kesempatan kali ini kita akan membahas fi'lul madhi dengan timbangan atau wazan yang mana sebelumnya kita telah membahas 4 wazan 4 wazan atau 4 timbangan diantaranya adalah faalayaf ulu faalayaf ilu faalayaf alu faalayaf faalayaf alu dan sekarang kita akan masuk ke wazan yang kelima yakni wazan fa'ila faalayaf alu wazan fa'ila faalayaf alu faalayaf alu faalayaf alu faalayaf alu faalayaf alu ini adalah wazan wazan kelima dengan contoh ha' si ba' ha' si ba' ha' si ba' ha' si ba' ya' si bu' ha' si ba' ya' si bu' artinya adalah menghitung menghitung boleh juga hitung oke baik teman-teman sekalian kita langsung saja praktekkan bagaimana merubah mufrodat atau kosa kata dari kata hasiba dengan wazan fa artinya adalah menghitung seperti biasa kita akan merubah kosa katanya ke dalam domir-domir berdasarkan domir-domir yang ada wa wa hasiba sama dengan hasiba wa hasiba artinya dia telah menghitung sekarang dua orang laki-laki dia umah hasiba tinggal menambahkan alif di belakang mbak hasiba dia dua orang laki-laki telah menghitung yang selanjutnya mereka laki-laki apa domir-domirnya domir-domirnya adalah hum hum mereka laki-laki kalau mereka laki-laki telah menghitung berarti ha ha si ibu ditambahkan waw dan dan alif mereka laki-laki telah menghitung oke sekarang bagaimana kalau hiya hiya apa artinya hiya artinya adalah dia perempuan satu orang hiya ha sibat tinggal menambahkan tak sukun atau tak mati ha sibat iya hasibat hasibat dia satu orang perempuan telah telah menghitung sekarang dia dua orang perempuan kalau untuk domir-domirnya sama humah hasi hasibat 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 jadi yang tadinya tak mati atau sukun menjadi berharokat fathah dan ditambahi alib sekarang untuk domir mereka perempuan tiga orang atau lebih hun hunna mereka perempuan tiga orang atau lebih hunna hasib hasibat mereka mereka tiga orang perempuan atau lebih telah menghitung oke sekarang kita beralih ke kamu satu orang laki-laki telah menghitung apa apa namerinya an 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 hasib ta cuma ditambahkan ta baharokat temah hasib 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 ta kamu laki-laki satu orang telah menghitung sekarang baginya kalau dua orang dua orang dua orang dua orang adalah antumah an tumah tinggal menambahkan ta domah baharokat domah dan alif hasib hasib tumah hasib tumah tumah kamu dua orang laki-laki telah menghitung sekarang kalian laki-laki tiga orang atau lebih dombirnya adalah an antum antum hasib hasib tumah hasib betum antum hasib tumah kamu tiga orang laki-laki atau lebih atau sebut juga dengan kalian laki-laki telah menghitung antum hasib hasib betum sekarang beralih ke anti apa anti ya anti adalah domir untuk kamu satu orang perempuan anti hasib hasib di anti hasib di pandanya tak berharokat kasroh anti hasib beti sekarang kamu dua orang perempuan sama dengan laki-laki kalau untuk dombirnya an amt amtumah an tumah hasib hasib betumah oh sama berarti hasib tumah hasib tumah kamu kamu dua orang laki-laki kamu dua orang perempuan telah menghitung sekarang kalian tiga orang perempuan atau lebih domirnya adalah an antuna 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 artinya kalian tiga orang perempuan atau le lebih disininya berarti antuna hasib tun hasib betuna antuna hasib betuna hasib tun hasib betuna kalian tiga orang perempuan atau lebih telah menghitung sekarang kita beralih ke saya saya apa bahasa arabnya ana ana hasib 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 betul hasib betul ana hasib betul ana hasib betul nahnu 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 apa nahnu kita nahnu hasib 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 bena hasib bena panjangnya hasib hasib bena seperti yang pernah saya katakan saya sampaikan bahwasannya hampir sama dengan hunna untuk perempuan mereka perempuan bedanya nun untuk mereka perempuan itu tidak ada alifnya sedangkan untuk nahnu kita itu nun dibelakangnya adalah alif hasib bena kami telah atau kita telah menghitungnya baiklah teman-teman sekalian jadi demikianlah pembahasan tentang wazan dari fa'ilayaf ilu dengan contoh hasib bayah sibu artinya adalah menghitung jadi semoga antum sekalian bisa memahami kita sama-sama belajar saya belajar antum pun antum belajar teman-teman pun belajar baik teman-teman sekalian seperti biasa jika ada yang berkomentar ada yang menambahkan atau mengurangi tafadzal mudah-mudahan komentar antum apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi baik kita semua jadi kita sama-sama menyampaikan ilmu atau pemahaman yang yang kita dapatkan Wallahu'alam Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh